Kisah Kembang Kejubung Sebuah kisah maha karya terbaik dari SH Mintarja yang sangat populer di masanya dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-23 Selamat Menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan perlahan-lahan mereka bergerak menuju ke Pondoki Acar Anggara jarak yang pendek itu terpaksa ditempuh dalam waktu yang terhitung panjang namun akhirnya mereka sampai ke regol halaman Pondoki Acar Anggara Kitu menggung reksa bawa terkejut melihat iring-iringan itu disambarnya tombak pendeknya sambil berdesis di muka pintu Buka pintu putulan di belakang kanjeng Ada apa? Beberapa orang mendatangi tempat ini Kanjeng Adipati masih belum beranjak dari tempatnya bahkan kemudian kanjeng Adipati itu pun ikut melihat keluar lewat pintu depan Pondoki Acar Anggara Sebelum kanjeng Adipati melihat yang lain yang pertama-tama dilihatnya adalah anak perempuannya riri suari yang berjalan agak timpang dengan alas kaki celumpring yang sudah kering Tanpa berkata sepatah katapun kanjeng Adipati telah meloncat menyongsong anak perempuannya Riris, Riris Panggil kanjeng Adipati Riris pun melihat ayahnya turun dari tangga Pondoki Acar Anggara Ia pun segera berlari mendapatkan ayahnya Keduanya berpelukan Riris suari tidak dapat menahan air matanya yang mengalir membasahi baju ayahandanya Kau tak apa-apa Riris Tidak ayah Syukurlah Kakang Jelawaja dan Suratama telah menyelamatkan hamba Kemudian datang pula Raga Jati dan Raga Jaya yang juga berniat menyelamatkan hamba Terakhir adalah Kiajar Anggara sendiri yang menyusul Raga Jati dan Raga Jaya Sambil melepaskan Riris suari Kanjeng Adipati pun bertanya Siapa orang itu dan kenapa? Ayah Kanjeng Ayah Tumenggung Jaya Taruna Suratam malah yang menyahut Kakang Tumenggung Jaya Taruna Kenapa? Kanjeng Berkata Kiajar Anggara menyelah Jika berkenan Aku akan membawa Kitu Menggung Jaya Taruna dan membaringkannya diserambi Silahkan Kiajar Silahkan Silahkan Dan membaringkannya di atas tikar putih diserambi Kakang Jaya Taruna itu kenapa? Bertanya Kanjeng Adipati Kitu Menggung Desis Kiajar Anggara Kitu Menggung sekarang sedang menghadap Kanjeng Adipati Kanjeng Adipati siapa? Kanjeng Adipati Jaya Negara berniat membunuhku Bukan Bukan Kanjeng Adipati Jaya Negara Tetapi Kanjeng Adipati Wiraku Suma dari Sendang Arum Oh Kanjeng Adipati Ya Ini Aku Kakang Hamba Mohon Ampun Kanjeng Hamba sudah melangkah ke jalan yang sesat Hamba menuruti saja keinginan Ratin Ayurik Sayuda Sehingga Hamba telah diperalatnya tanpa dapat menghindarkan diri Apa yang sudah terjadi Kakang? Kanjeng Adipati Jaya Negara telah datang ke Sendang Arum dengan prajurit segelar sepapan Jadi Pucang Kembar telah menyerang Sendang Arum dengan memanfaatkan saat-saat Sendang Arum sedang dilanda kekisuruhan Tidak Kanjeng Nampaknya antara Kanjeng Adipati Pucang Kembar dan Ratin Ayurik Sayuda telah ada kesepakatan Bahkan agaknya mereka akan mengikat hubungan antara Pucang Kembar dan Sendang Arum dengan tali perkawinan Maksudmu antara Kanjeng Adipati Jaya Negara dengan Ratin Ayurik Sayuda Kanjeng Adipati Wiraku Suma menggeretakkan giginya Namun kemudian ia pun bertanya Lalu apa yang terjadi atas dirimu? Suara Kitum Menggung Jaya Taruna menjadi semakin rendah dan perlahan Hamba berselisih dengan Kanjeng Adipati Pucang Kembar di Keputren Ketika Hamba mendesak dan bahkan hampir menguasai Medan Kitum Menggung Prang Wandawa Senopati dari Pucang Kembar yang aku kira seorang yang baik hati Sebagaimana hamba temui di Pucang Kembar Telah ikut melibatkan diri Sehingga hamba harus bertempur melawan dua orang lawan Dan kau terluka Kakang Hamba Kanjeng Kanjeng Adipati Jaya Negara Melukai hamba dengan kerisnya yang beracun Biarlah kiajar membantumu Mengatasi racun itu Kakang Tidak Kanjeng Tidak ada obat yang dapat menolong hamba Racun ini kuat sekali Kanjeng Adipati itu memandang kiajar Anggara Namun kiajar Anggara itu pun berkata Aku sudah memberikan obat terbaik Kanjeng Tetapi agaknya racun itu sulit dicarikan penawarnya Yang kemudian dapat aku lakukan adalah Memberikan reramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Apakah racun di dalam tubuhnya itu tidak dapat diatasi? Kiajar Anggara menarik nafas panjang Tetapi ia tidak menjawab Sudahlah Kanjeng Hamba tidak akan dapat bertahan lama Obat yang diberikan oleh kiajar Anggara Memberikan kesempatan kepada hamba Untuk masih dapat bertemu dengan Kanjeng Adipati Kitung menggung itu menarik nafas panjang Lalu katanya pula Kanjeng Hamba ingin mohon ampun atas kelakuan hamba Atas ketidaksetiaan hamba Hamba telah berkhianat kepada Kanjeng Adipati Sudahlah jangan pikirkan lagi Kakang Apakah Kanjeng bersama dengan Kakang Tumenggung Riksabawa? Ya Apakah hamba diperkenankan berbicara dengan Kakang Riksabawa? Aku disini Adi Sahut Kitung menggung Riksabawa yang bergeser mendekat Kakang Suara Kitung menggung Jaya Taruna menjadi semakin liri Aku mohon maaf kepadamu Kakang Aku adalah jenis orang yang tidak mengenal terima kasih Kakang yang seakan-akan menemukan aku Sebagai anak jalanan Dan kemudian membawa aku kepada kedudukan yang terbaik di Sendang Arum Ternyata sudah aku lupakan Bahkan aku sampai hati Berniat untuk menyingkirkan Kakang Tumenggung Kau tidak usah berpikir macam-macam persoalan itu Adi Beristirahatlah sebaik-baiknya Kitung menggung Jaya Taruna mencoba untuk tersenyum Katanya kemudian Suratama Ya Ayah Aku tidak akan dapat bertemu dengan Ibumu lagi Suratama Jangan berkata begitu Ayah Bukan kaki ajar Anggara telah memberikan obat kepada Ayah Tetapi Aku tidak akan dapat bertahan lagi Aku akan mati Tetapi aku tidak menyesal Pada saat terakhir Aku sudah bertemu dengan orang-orang yang telah aku khianati Aku telah bertemu dengan orang-orang yang baik Yang telah sudi mengampuni aku Tetapi Ayah harus bertahan Suratama Sampaikan kepada Ibumu Aku minta maaf kepadanya Ia adalah seorang Ibu yang baik Yang setia dan bertanggung jawab Katakan aku masih berada di tataran terbawah Dan hidup dalam kesederhanaan Ibumu tidak pernah mengeluh Ia menjalankan kewajibannya Dengan sepenuh hati Ibumu selalu melupakan kekurangan-kekurangan yang pernah ada Ya Ayah Ia Ia adalah seorang penurut Dan hidup dengan penuh keprihatinan Kitu menggung jaya taruna itu berhenti sejenak Nafasnya menjadi terengah-engah Namun kemudian ia pun melanjutkannya Tetapi Ketika aku berhasil memanjat Pada tataran yang tertinggi di sendang arum Aku sudah melupakan sangkan paraning tumati Aku telah berubah Dan perubahan ini membuat Ibumu menjadi lebih tertekan Ia menjadi lebih menderita lagi Dibandingkan di masa-masa yang sebelumnya Terutama ditilik dari sisi perasaannya Ada setitik air mata di pelupuk itu menggung jaya taruna Suratama Katakan kepadanya Bahwa aku minta maaf Seharusnya aku tidak kehilangan diriku sendiri Dalam keberhasilanku Ayah akan dapat mengatakannya sendiri Kelak jika ayah sudah sembuh Tetapi Ketika menggung jaya taruna menggeleng Katanya Aku tidak akan sembuh suratama Aku tahu itu Jangan mendahului kehendak yang maha agung adi Desis ketika menggung reksabawa Tidak kakang Aku tidak mendahului kehendak yang maha agung Tetapi aku telah menerima isaratnya Bahwa aku harus segera menghadapnya Ki ajar anggara menjadi semakin berdebar-debar Ketika ia meraba leher kitumenggung jaya taruna Maka wajahnya menjadi tegang Ki ajar mengerti Bahwa waktu yang tersisa pada kitumenggung jaya taruna Tinggallah sedikit Namun agaknya kitumenggung jaya taruna pun Menyadarinya Karena itu maka kitumenggung itu pun telah minta maaf Kepada ki ajar anggara Kepada jala wajah Kepada anaknya Kepada putra-putra kitumenggung reksabawa Aku Minta maaf Kepada semuanya Kanjeng ati pati wira kusuma Yang juga sudah melihat kemungkinan bahwa kitumenggung jaya taruna Tidak akan bertahan lebih lama lagi Kemudian berkata Semua sudah dimaafkan kitumenggung Tidak ada lagi yang tersisa Kitumenggung jaya taruna menganggu-anggu Kemudian kepada ki ajar anggara Kitumenggung itu pun bertanya Ki ajar anggara Apakah yang maha kuasa Masih juga mau memaafkan aku Kitumenggung Yang maha agung telah memancarkan kasihnya Kepada seluruh bumi ini Kepada isinya Kepada penghuninya Dan kepada semuanya Juga kepada kitumenggung jaya taruna Karena itu jika kitumenggung memohon dengan sungguh-sungguh Ampunan akan segala kesalahan yang pernah kitumenggung berbuat Maka yang maha agung itu tentu akan mengampuninya Apakah ki ajar berkata sesungguhnya Atau sekedar memberikan sedikit penghibur Kepada aku di saat terakhir ini Jika kitumenggung yakin Dan percaya dengan tulus Maka pengampunan itu benar-benar akan diberikan Kitumenggung jaya taruna tersenyum Katanya kemudian Kanjeng Nampaknya ada hubungan Antara Raden Ayurik Sayuda Dengan kanjeng Atipati Pucang Kembar Hamba mohon kanjeng berhati-hati Ya kakang Aku akan berhati-hati Kitumenggung itu mengangguk-angguk kecil Ia mencoba memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya Namun sinar matanya pun menjadi semakin redup Suratama Desisnya Ayah Tetapi kitumenggung jaya taruna Sudah memejamkan matanya Ketika ki ajar anggara menyentuh lehernya Maka ia pun berkata Kitumenggung jaya taruna sudah berlalu Yang terdengar adalah desa Suratama Ayah Suratama itu pun menerlungkup ke atas tubuh ayahnya Yang terdiam untuk selama-lamanya Semua orang yang ada di sekeliling Kitumenggung jaya taruna itu Menundukkan wajahnya Mereka telah memberikan penghormatan terakhir pada saat kitumenggung itu memejamkan matanya Dendam yang tersimpan di hati Terutama kanjeng adipati wira kusuma Dan kitumenggung reksabawa Telah hanyut bersama kematian kitumenggung jaya taruna Bahkan telah timbul perasaan kasihan di hati mereka Menyaksikan penyesalan yang mendalam Pada kitumenggung jaya taruna Di saat terakhirnya Tetapi kitumenggung jaya taruna Tidak mempunyai waktu lagi Untuk memperbaiki kesalahannya Kesalahan yang sudah terjadi itu tetap saja merupakan satu kesalahan Hari itu juga Tubuh kitumenggung jaya taruna yang sudah membeku itu pun Telah diselenggarakan sebagaimana seharusnya Kemudian dikuburkan tidak terlalu jauh dari pondoki acar anggara Ditengah rai dengan sebuah batu yang besar Di bawah sebatang pohon cangkring Di malam hari Semuanya yang ada di pondoki acar anggara itu Duduk di ruang dalam Mereka masih memperbincangkan kematian kitumenggung jaya taruna Mereka juga masih memperbincangkan keadaan di sendang arum Apakah yang sebenarnya telah terjadi Lewat tengah malam Maka kiajar anggara telah minta agar anak-anak muda yang ada di pondok itu Beristirahat di ruang belakang Di ruang belakang terdapat sebuah ambin yang besar Yang akan dapat dipergunakan oleh anak-anak muda itu bersama-sama Sepeninggal mereka Kanjeng Adipati sempat bertanya kepada Ririswari Bagaimana pendapatmu tentang jala wajah dan suratama Apakah mereka dapat dipercaya Menurut pendapat hamba Mereka dapat dipercaya ayah Apalagi setelah kitumenggung jaya taruna terbunuh Sementara itu Kakang jala wajah telah meyakini pula Bahwa bukan ayah anda yang telah bersalah Membunuh waktu menggung Riksa Yuda Apalagi setelah perkembangan keadaan yang terakhir ini Baiklah Jika kau percaya kepada mereka Maka aku pun akan mempercayai mereka Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki kelebihan Dari anak-anak sebayanya Sementara itu Perjuangan untuk mengambil kembali kedudukanku masih panjang Kanjeng Berkata kitumenggung Riksa Bawa Sebaiknya kita jangan menunggu kedudukan raten ayu Riksa Yuda Yang didukung oleh Kanjeng Adipati jaya negara itu menjadi mapan Aku tahu maksud Kakang Tetapi sudah tentu kita tidak dapat tergesa-gesa Kita harus mengetahui keadaan yang sebenarnya di Sendang Arum Kita harus tahu sikap rakyat Sendang Arum Serta para prajuritnya Hamba mengerti Kanjeng Hamba mengerti Kanjeng Biarlah hamba membuat hubungan dengan para Senopati di Sendang Arum Yang mungkin dapat hamba ajak bekerja sama Itu akan sangat berbahaya bagimu Kakang Jika Kakang salah menilai orang Maka Kakang akan dapat justru ditangkap Dan mengalami nasib yang sangat buruk Aku mengerti Kanjeng Tetapi jika tidak ada langkah-langkah yang pasti Maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa Kita akan tetap saja berada di sini Sedangkan pemerintahan Perlahan-lahan akan terbiasa Berada di tangan Ratin Ayu Riksa Yuda Di bawah perlindungan Kanjeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar Kanjeng Adipati itu termangu-mangu sejenak Sementara itu kitum menggung Riksa Bawa pun berkata Kanjeng Selagi aku berhubungan dengan para Senopati Mungkin anak-anak muda itu dapat berpencar Dan menghubungi rakyat Sendang Arum Apakah mereka masih tetap setia kepada Kanjeng Adipati Atau mereka memang sudah berkiblat kepada Ratin Ayu Riksa Yuda Apakah anak-anak muda itu mampu melakukannya? Bertanya Kanjeng Adipati Kita harus mencobanya Kanjeng Tetapi menurut penilikan hamba Mereka adalah anak-anak muda yang cerdas Dan mempunyai wawasan yang luas Baiklah Kakang Jika itu pendapat Kakang Maka aku tidak berkeberatan Besok kita akan berbicara dengan mereka Demikianlah Maka beberapa saat kemudian Kanjeng Adipati dan kitum menggung Riksa Bawa itu pun Telah beristirahat pula Karena bilik yang ada dipergunakan oleh Riri Suwari Maka Kanjeng Adipati dan kitum menggung Riksa Bawa tidur di amben di ruang dalam Sementara itu Tidak Tidak itu menggung Ketika rumah ini kosong Aku pun sering tidur di serambi Demikianlah Maka menjelang facar mereka pun sudah bangun Anak-anak muda itu bergantian menimba air untuk mengisi jambangan Jala wajah yang terbiasa tinggal di rumah itu Telah menyapu halaman dari ujung sampai ke ujung Riri Suwari yang telah bangun pula langsung pergi ke dapur Sudahlah Ratin Ajeng duduk sajalah di ruang dalam Aku sudah terbiasa merebus air dan membuat minuman Ki Ajar Biarlah aku yang melakukan Tetapi nanti tangan Ratin Ajeng menjadi kotor Riri Suwari tersenyum Katanya Dimana-manapun sama Ki Ajar Jika kita berada di dapur Maka tangan kita akan dapat menjadi kotor Dikatipaten pun tanganku menjadi kotor Jika aku berada di dapur Biarlah aku saja yang melakukannya Riri Suwari tersenyum Katanya Disini ada seorang perempuan Ki Ajar Biarlah perempuan itu melakukannya Ki Ajar pun tersenyum pula Tetapi ketika Riri Suwari mulai mengerjakan pekerjaan dapur itu Ki Ajar langsung mengetahui Bahwa Riri Suwari belum terlalu biasa bekerja di dapur Meskipun demikian Ki Ajar memberinya kesempatan Meskipun Ki Ajar sendiri juga berada di dapur Baru setelah Jala Wajah selesai menyapu halaman Jala Wajalah yang menemani Riri Suwari berada di dapur Merebus air Menanak nasi Dan menyiapkan bumbu masak yang akan dipakai hari itu Pagi itu Semuanya telah terlibat dalam kerja Surat Tama memang sudah terbiasa membantu ibunya di rumah Jala Wajah sudah terlalu terampil Karena setiap hari ia melakukannya Sedangkan Raga Jati dan Raga Jaya Yang sudah terbiasa hidup di sebuah padepokan pun Tahu bagaimana mereka melakukan kerja sehari-hari Sementara itu kanjeng ati pati wira kusuma Kitu menggung reksa bawah Dan Ki Ajar Anggara masih saja membicarakan kemungkinan-kemungkinan Yang dapat terjadi kemudian setelah mereka mulai bergerak Sambil makan siang Kita berbicara dengan anak-anak muda itu Berkata Ki Tum Menggung reksa bawah Sebenarnya lah ketika Riri Suari dan Jala Wajah sudah siap Maka mereka pun telah membawa nasi, sayur, serta lauknya ke ruang dalam Selagi masih mengepul Maka Riri Suari pun menyampaikannya kepada ayah andanya Kitu menggung reksa bawah Dan Ki Ajar Anggara Bahwa makan siang sudah tersedia Seisi rumah itu pun kemudian telah berkumpul Semula anak-anak muda berniat untuk makan setelah yang tua-tua makan dahulu Tetapi Ki Tum Menggung reksa bawah pun berkata Marilah kita makan bersama Selain makan Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh kancing Adipati Anak-anak muda itu tidak dapat mengelak Meskipun dengan agak segan-segan Mereka duduk di amben yang agak besar itu Untuk makan bersama kancing Adipati Kitu Menggung reksa bawah dan Ki Ajar Anggara Sebenarnya lah Sambil makan kancing Adipati Wira Kusuma Telah berbicara tentang langkah-langkah yang akan diambilnya Untuk mengambil kembali kekuasaan yang telah dirampas oleh Ratin Ayu Reksa Yuda Yang penting Berkata kancing Adipati Apakah rakyat katipatin ini masih mendukung jika aku kembali berkuasa di bumi sendang Arum Kancing Berkata Ki Ajar Anggara Asal kita dapat meyakinkan Bahwa kancing Adipati tidak bersalah atas kematian Ratin Tumenggung Reksa Yuda Maka aku yakin Bahwa rakyat masih akan tetap mendukung kancing Adipati Demikian pula para prajurit sendang Arum Keberadaan kancing Adipati pucang kembar di sendang Arum Tentu akan menimbulkan persoalan pula Di hati para prajurit Sahut Kitung Menggung Reksa Bawa Nah jika demikian Dari situlah kita akan mulai Berkata kancing Adipati Aku akan minta kalian Anak-anak muda untuk menjajaki perasaan rakyat yang sebenarnya Kalian juga harus meyakinkan mereka Bahwa pembunuh Kang Mas Tumenggung Reksa Yuda Sedang dicari Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dapat diketemukan Anak-anak muda itu mengangkat wajah mereka Sejenak mereka saling berpandangan Rasa-rasanya mereka kurang yakin Bahwa merekalah yang akan mendapatkan tugas itu Nah bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian bersedia? Sejenak anak-anak muda itu termangu-mangu Namun jala-wajalah yang pertama-tama Menyatakan diri Hamba bersedia kancing Tetapi tentu saja hamba memerlukan banyak sekali petunjuk Hamba masih belum tahu apa yang harus hamba lakukan Bagus Sahut kancing Adipati Nanti kalian akan mendapatkan petunjuk dari Kitung Menggung Reksa Bawa Nah bagaimana yang lain? Hampir berbareng anak-anak muda itu menjawab Hamba sanggup kancing Terima kasih Biarlah Kitung Menggung Reksa Bawa memberikan petunjuk bagi kalian Sementara itu Kitung Menggung Reksa Bawa akan mencari hubungan dengan para senopati Prajurit Sendang Arum yang masih belum terlalu jauh Terlibat dalam pemberotakan ini Setelah makan siang Maka anak-anak muda itu diminta untuk duduk di serampi depan rumah Ki Ajar Anggara Sementara itu Riri Sipuk menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang telah menjadi kotor Biarlah aku membantumu Ratin Ajeng Berkata Ki Ajar Anggara Silahkan Ki Ajar duduk di serampi Biarlah aku mencuci mangkuk-mangkuk ini Di serampi Kitung Menggung Reksa Bawa sedang memberikan petunjuk-petunjuk Bagi anak-anak muda itu Aku tidak mengerti persoalannya Karena itu Biarlah aku disini saja membantu Ratin Ajeng Riri Suari Riri Suari tidak dapat menolak Dibiarkannya saja Ki Ajar Anggara mengambil air untuk mengisi tempat air di dapur Kemudian ikut mencuci mangkuk-mangkuk yang kotor Bahkan dandang tembaga Sementara itu Kitung Menggung Reksa Bawa pun telah memberikan ancer-ancer apakah yang harus mereka lakukan Dan masing-masing harus melakukan di lingkungan yang sudah disepakati Jala wajah akan bekerja sama dengan Suratama Sedangkan Raga Jati akan bekerja bersama adiknya Raga Jaya Kita akan mempergunakan rumah ini sebagai landasan gerak kita Kanjeng Adipati akan berada disini bersama Ki Ajar Anggara dan Ratin Ajeng Riri Suari Namun ingat tempat ini adalah tempat rahasia Jika satu di antara kita tertangkap oleh para pengikut Ratin Ayurik Sayuda Maka kita tidak akan pernah menyebut tempat ini Apapun yang terjadi atas diri kita Apakah kalian bersedia? Ya kami bersedia Jawab anak-anak muda itu hampir bersamaan Baik Kita akan mulai dengan mengunjungi daerah-daerah yang paling tenang lebih dahulu Kemudian kita akan sampai ke daerah-daerah yang bergejolak Dari daerah-daerah yang paling tenang Kita akan mendapatkan petunjuk Untuk memasuki daerah selanjutnya Dan seterusnya Mereka kemudian sepakat untuk mulai dengan tugas mereka di hari berikutnya Mereka akan mondar-mandir naik ke lereng bukit itu Para petugas itu hanya dibenarkan untuk pergi tidak lebih dari sepekan Setelah sepekan Mereka harus kembali untuk memberikan laporan dari hasil kerja mereka Sebenarnya lah Di hari berikutnya Kitu Menggung Reksa Bawa Serta keempat anak-anak muda yang tinggal bersama di rumah di acara anggara itu Meninggalkan rumah di lereng bukit itu Kanjeng Adipati masih memberikan beberapa pesan sebelum mereka berangkat Aku akan berdoa bagi keselamatan kalian Berkata Kanjeng Adipati Wiraku Suma selanjutnya Demikianlah Maka Kitu Menggung Reksa Bawa Serta anak-anak muda itu pun mulai menapak pada tugas-tugas mereka yang berat dan berbahaya Namun Kitu Menggung Reksa Bawa yakin Bahwa anak-anak muda itu akan dapat melakukannya dengan baik Demikian mereka menuruni lereng bukit Maka mereka pun mulai berpencar Kitu Menggung Reksa Bawa akan terus menuju ke pinggiran kota Sementara Jala Wajah dan Suratama pergi ke barat Raga Jati dan Raga Jaya pergi ke arah timur Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kejubung pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai Jumpa